Kalau sholatnya pakai baca setelah al-fatihah surat ini ya enak, cepat. Nanti regaat kedua kulhu. Nanti regaat ketiga ina ata ina kalkausar. Terus nanti keempat ya kulhu lagi, cepat dah. Tetapi meskipun ini pendek, sangat syarat makna. Al-asri itu artinya masa, waktu. Waktu. Saking berharganya waktu, sebenarnya yang paling berharga di muka bumi ini ya waktu. Waktu. Dan al-asri itu dikaitkan dengan ada yang menyatakan sebagai waktu asar. Waktu asar itu waktu yang paling pendek dalam waktu sholat. Pendek sekali. Maka waktu asar atau al-asar ini dimaknai sebagai demi waktu yang singkat. Demi waktu yang singkat. Pemaknaan lebih luas, bahwa sesungguhnya waktu kita di dunia itu singkat sekali. Singkat sekali. Enggak panjang. Enggak panjang ya. Kita aja yang seolah-olah panjang. Enggak. Ucuk-ucuk umur 20. Ucuk-ucuk umur 40. Ucuk-ucuk perasaan anak kita kemarin baru kita gendong loh. Lalu sekarang sudah besar, sudah kuliah, ucuk-ucuk. Baru kemarin perasaan kita berhaha-hihi di masa SMA. Lalu kita sekarang di grup-grup dengar kabar si A meninggal, si B meninggal. Baru kemarin keperasaan kita baru menata rambut. Pakai gaya ini, gaya itu. Pakai minyak rambut ini. Ternyata begitu kita ngaca sekarang, warnanya sudah berubah. Putih. Cepat kita ini. Enggak kerasa. Sudah. Kayak saya di Bali aja. Perasaan ya baru beberapa bulan lah, beberapa. Eh, ternyata sudah 13 tahun sekarang. Hampir menginjak 13 tahun. Jadi, kalau saya kadang ketemu sama orang di Bali sini. Netapnya di mana, Pak? Oh, saya di sini kok. Tapi hasilnya mana? Di Lamongan. Sekarang menata di Bali. Sudah berapa lama di Bali baru? Sebentar, Pak. Berapa lama? 12 tahun. 12 tahun kok sebentar. Sebentar, perasaan memang. Sebentar. Maka, kaitannya dengan Al-Asr. Itu ada ayat dengan selanjutnya itu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kenapa rugi? Karena begini. Pertama. Al-Asr itu waktu yang singkat. Harusnya waktu yang singkat dipakai semaksimal, seoptimal mungkin untuk satu, menghapus. Masih ingat kemarin yang saya sampaikan tentang penghapus di sebelah kiri dan pulpen di sebelah kanan. Waktu yang singkat kita, itu harusnya kita sibukkan untuk menghapus catatan di sebelah kiri dan menambah catatan di sebelah kanan. Itu harusnya kesibukkan kita. Lelah iya. Karena yang paling berpengaruh di sana nanti itu. Lah kenapa manusia dibilang inna sesungguhnya? Al-ingsana manusia lafi. Sungguh berada di dalam. Pertama tadi sudah inna itu kan. Ismu takkit ya. Isim yang menakkitkan. Sudah dikasih inna, dikasih lam lagi. Lam itu lam takkit juga. Lam yang menakkitkan. Inna sungguh. Al-ingsana manusia. Semua. Kalimat al-ingsana itu artinya semua manusia. Lafi sungguh-sungguh berada di dalam khusrin kerugian. Semua manusia. Nah, maka kalimat semua manusia itu rugi. Terkait dengan waktu yang singkat tadi, tapi tidak terpakai. Tidak tergunakan untuk dua hal tadi. Menghapus catatan kiri, menambah catatan kanan. Ya nggak tahu yang dilakukan manusia sekarang sibuknya itu apa. Jadi terkait dengan waktu, manusia banyak yang rugi. Yang kedua, kerugian yang lanjut adalah karena manusia tidak kunjung sadar bahwa dia sebenarnya nggak ada panjang umur itu. Yang ada adalah berkurangnya umur. Nggak ada pertambahnya umur itu, nggak ada. Itu konsepnya keliru. Semoga umur tambah. Eh, sekarang kamu tambah umur. Nggak ada tambah, itu berkurang. Kita ini masing-masing sudah dijatah Allah. Sudah. Kita nggak tahu, tapi sudah dijatah Allah. Oh, si A itu 10 tahun. Oh, si B itu 2 tahun. Oh, si C itu malah cuma sehari. Oh, si D itu 70. Oh, si ini 80. Nah, kalau kita kemudian dijatah 60, lalu kita sudah berada di level 40 atau 50, kemudian besok misalnya tanggal lahir kita, kita berarti kan sedang ngomong berkurang umurnya. berkurang jatah umurnya. Di jatah 60, dikurangi sekarang sudah 40, berarti berkurang. Kenapa ini penting saya sampaikan? Supaya sudut pandang ini menjadi trigger atau pemicu kita bahwa kita harus bersegera. karena waktunya mendekati limit. Mendekati out of date. Nah, kalau kita ngomongnya, selamatnya bertambah umurnya, konsepnya beda. Seolah-olah kita ini makin banyak. Padahal sebenarnya tinggal sedih dikit. Nah, ini yang harus dirubah, sudut pandangnya. Sehingga apa? Orang banyak rugi karena tadi salah di dalam menata konsep tentang waktu tadi. Semua. Jadi kalimatnya di situ. Innal insana lafi khusrin. Sungguh semua manusia berada di dalam kerugian. Tapi Alhamdulillah ada pengecualian ilah. Ada kelompok yang eksepsional. Yang pengecualian. Siapa? Pertama ada tiga golongan nih. Jadi semua manusia rugi kecuali tiga golongan. Alladzina'amanu. Pertama adalah orang yang beriman. Ada enam rukun iman. Amantubillahi wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi Wal yawmil akhiri Wa bil khadri khairihi Wa syarihi Minallahi ta'ala Pertama adalah Amantubillahi Aku beriman kepada Allah Wa malaikatihi Dan para malaikatnya Wa rusulihi Dan risulnya Wa kutubihi Dan kitab-kitabnya Wal yawmil akhiri Dan hari kiamat Wa bil khadri Dan takdir Baik-baik Maupun buruk Maka iman ini Juga harus siapa sih Yang tidak rugi Yang tidak rugi adalah Orang yang beriman Tapi iman ini Memiliki tiga syarat Bukan hanya sekedar iman Iman yang menjadi syarat pertama Adalah apa? Disyahadahkan di dalam hati Mengimani betul Hatinya percaya Yakin betul Lalu yang kedua adalah Wa ikraru bil lisan Diikrarkan lewat Lisan Termasuk kita Asyadu Allah Ilaha illallah Itu ikrar kita Lewat lisan itu Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Tetapi ada yang ketiga Apa? Wa a'malu bil arkan Dan diamalkan Dalam perbuatan Itu baru iman beneran Kalau kita ngomong Beriman kepada Allah Maka tentu Kita mentaati Semua peraturannya Kita banyak mengingatnya Kita mencintai Allah Daripada lain-lain Itu baru iman Apa dasar saya yang ngomong gitu? Banyak Jadi Korang beriman itu Walladina amanu Itu asyad Diabalillah Orang beriman itu Salah satu cirinya Adalah Lebih mencintai Allah Itu loh Asyadu Kubah Lila Karena Itu satu ciri Kalau tidak seperti itu Itu nanti imannya itu Nanti imannya itu hanya iman Dilisan saja Hanya dilisan saja Coba Dibuka ya Dalam surat Al-Baqarah Ayat 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 Satu Enam Lima Nah ini biar kita tahu Yang dimaksud Al-Asr orang yang tidak rugi ini Yang siapa Bapak dibuka Al-Baqarah Satu Enam Lima Yang tadi Belum baca Nanti Dan diantara manusia Ada orang-orang yang menyembah Tuhan Selain Allah Sebagai tandingan Yang mereka cintai Seperti mencintai Allah Ada pun orang-orang yang beriman Sangat besar Cintanya kepada Allah Sekiranya orang-orang yang berbuat Jalim itu Melihat ketika mereka melihat Azab pada hari jamat Bahwa kekuatan itu Semua milik Allah Dan bahwa Allah Sangat berazabnya Nisa yang mereka menyesal Sudah Jadi disitu Satu diantaranya adalah Waladhi na'amanu Asyatu Hubba Lillah Cirinya itu Sehingga apa Iman itu begitu Termasuk iman kepada Wa rusulihi Wa kutubihi Nah Coba dibuka lagi Coba Dalam surat Al-Hujurat Ayat 14 Dibuka Di surat Al-Hujurat Ayat 14 Di sana disebutkan Ada orang yang Islam Tapi belum beriman Ada orang yang sudah Islam Tapi belum beriman Ini menunjukkan bahwa Iman itu Perlu masuk ke hati Perlu diikrarkan lewat lisan Dan juga diamalkan Di dalam Perbuatan Iman terhadap kitab Sekarang kitab itu Berisikan ribuan Perintah Ribuan Larangan Berapa yang kita Amalkan Berapa yang kita Tinggalkan Nah itu ukuran iman Siapa yang bisa Ngukur Kita sendiri Tidak bisa orang lain Kita sendiri Mana ukurannya Ya Quran ini Kamu itu orang awam Jangan suka Menafsir-menafsirkan Quran Tidak Kita tidak Nafsir-menafsirkan Quran Kita membaca Quran Kita amalkan Wiss Repot-repot Sekarang kebanyakan Orang yang larang-larang Malah Wiss Ayo kita amalkan Saja Semampu kita Tapi nanti kamu Salah tafsir Alah Yang sudah lulusan Kairu juga Banyak yang salah Tafsir kok Buktinya sama-sama Lulusan Kairu Lulusan Medina Mereka berantem Beda tafsir Lalu yang kita gugus Siapa Padahal sudah Katanya Bersanat Sama-sama yang Sudah bersanat Tinggi ya Kadang beda Tafsir Lalu gimana Kita Ternyata Sama-sama Sanat Sampai kesanapun Ya beda ini juga Berarti yang Tidak punya Sanat-sanat ini Yang ngomong Desa Ngomong Awam ini Terus gimana Suruh milih Yang mana Ya milih Yang Akhirnya kan Sama aja Kita sendiri Yang kemudian Ini ya Kemudian yang kedua Adalah Yang Wa'amilus Solihah Nah ini tadi Yang saya sebutkan Jadi ketika Beriman Itu selalu Diikuti dengan Amilus Solihah Beramal Saleh Iman itu Urusan hati Yang diamalkan Wa'amilu Bil'arkan Jadi kalau Urusannya Transcendent Vertikal Kepada Allah Harus ada Tembusan yang Horizontal Sosial Jadi ritual Vertikal Harus ada Tembusan Horizontal Sosial Beramal Soleh Kebajikan Amal-amal Sosial Membantu Sesama Pernasihah Yang ketiga Orang yang Kelompok Yang tidak Rugi Adalah Watawa Sobil Hak Watawa Sobis Sober Mereka Saling Berwasiat Saling Menasihati Untuk Kebenaran Dan Untuk Kesabaran Pertama Dari potongan Yang ketiga Ini Bagi dua Pertama Untuk Kebenaran Artinya Materi Yang dipakai Untuk Menyampaikan Kebenaran Itu Berdasarkan Standar Kebenaran Paling Utama Apa? Quran Apa? Hadis Jadi Yang dipakai Untuk Saling Menasihati Saling Berwasiat Itu Bukan Kamakola Seperti Yang dibilang Si Asik B Tetapi Yang dibilang Oleh Allah Firman Allah Dan Yang disabdakan Oleh Nabi Itu Sudah Pasti Benarnya Jadi Bilhak Itu Untuk Kebenaran Artinya Bertawas Sob Bernasehat Tidak Saling Cuma Sekedar Nasihat Tapi Adalah Nasihat Yang Berbasiskan Standar Kebenaran Yang Paling Khodi Apa Standar Kebenaran Yang Paling Khodi Yaitu Quran Dan Hadis Itu Watawas Sobil Hak Lalu Watawas Sobis Sobri Dan Saling Berwasiat Saling Menasihati Dalam Sabar Itu Yang Sering Saya Sampaikan Yang Saya Sampaikan Sering Sabar Mengingatkan Sadar Diingatkan Karena Tawas Sob Itu Artinya Saling Jangan Hanya Mau Mengingatkan Tapi Harus Mau Diingatkan Mengingatkan Itu Butuh Kesabaran Karena Kedeng Cicibir Kadang Dialog Kadang Disinisih Kadang Dijauhi Bahkan Kadang Dibenci Didiskriminasi Sehingga Mengingatkan Itu Butuh Sabar Di Saat Yang Sama Kita Juga Harus Sadar Diingatkan Nah Tiga Kelompok Ini Yang Insya Allah Tidak Akan Rugi Saat Ada Yang Tidak Rugi Siapa Mereka Dengan Tiga Jenis Tadi Disahadakan Di Dalam Hati Di Dikralkan Dalam Risan Dan Diamalkan Dalam Perbuatan Lalu Yang Kedua Adalah Orang Yang Beramal Soleh Amal Soleh Itu Banyak Sekali Antara Vertikal Ritual Kepada Allah Horizontal Sosial Kepada Manusia Ritual Vertikal Hablu Minallah Sosial Horizontal Hablu Minanas Lalu Yang Terakhir Adalah Orang Yang Wata Sobil Hak Orang Yang Bertawas Soh Di Dalam Hak Apa Standar Hak Standar Hak Adalah Standar Al-Quran Dan Hadis Firman Allah Dan Sabda Nabi Yang Pasti Benar Bukan Hanya Menurut Si Asib Lalu Standar Yang Kedua Adalah Wat Tawas Sobis Sober Dan Orang Yang Bertawas Sobis Sabar 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 Mengingatkan Sabar Diingatkan Saya Rasa Itu Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Hablunya Habis Insya Allah Kita Lanjutkan Besok Semoga Allah Merahmati Kita Menyehatkan Jasmani Rohani Kita Tetap Semangat Di hari Sabtu Yang Penuh Asa Ini Amin 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.